Halo guys, David disini, dan di depan saya, atau di samping saya, udah ada semua HP Samsung baru yang bisa dibeli di pasaran. Total ada 18 HP! Banyak banget ya! Mulai dari seri A, seri M, seri S, seri Z, lengkap! Semoga nggak ada yang keskip. Alasan saya ngumpulin semuanya disini, karena saya pengen ngehakimin satu-satu, kasih rating S, A, B, C, D, ke masing-masing HP, tergantung seberapa rekomen mereka, seberapa worth it HP-HP ini. Kalau misalnya ada yang nanya nih, Vid, gue lagi nyari HP Samsung nih, ada yang bagus nggak? Ya ini bakal jadi panduannya lah kira-kira. S itu artinya, lu nggak usah liat HP lain, langsung beli ini aja. Nggak bakal nyesel, bagusnya kebangetan. Kalau rating A, artinya HP-nya bagus, nggak bakal bikin nyesel, tapi mungkin bisa liat yang lain dulu kalau mau. Palingan balik kesini lagi. Kalau B, itu artinya HP bagus, tapi ada kurang, ada lebih. Kalau beli ya saya ngangguk, kalau nggak beli saya ngangguk juga. Kalau C, itu saya udah kasih tau kurangnya. Kalau memang masih beli, berarti anda memang demen banget sama kelebihan yang dia punya, walaupun kurangnya tuh lebih berasa. Kalau D, ya mungkin anda udah cinta mati sama HP-nya, entah ada promo apa, atau kemakan omuan siapa atau apa. Ya udahlah. Cuma ya penilaian disini subjektif banget ya. Semuanya murni pendapat saya aja setelah ngeliat semuanya, nyobain semuanya dari desain, bodi, spek, kamera, gitu-gitu. Oh iya, buat anda yang bener-bener mentingin kamera, dan pengen ngeliat hasil kamera dari masing-masing HP, saya udah share link Google Drive-nya di bawah. Di sana ada hasil jepretan dari semua HP Samsung di depan sini, buat berbagai situasi. Soalnya, ya sayang lah kalau cuma kami yang bisa liat, Iqbal udah kerja keras buat ngambilnya. Nah, sebelum mulai, saya pengen ucapin banyak terima kasih buat Shopee's. Ini toko di Tokopedia yang udah baik banget mau nyediain HP-HP yang kita tes di sini. HP-HP di sini, 80% pinjeman dari dia semua. Gila ya, nggak mudah loh nyediain HP sebanyak ini, mana masih baru semua lagi dikirimnya. Yah, kalau anda pengen nyari HP resmi, mampir aja ke tempat dia. Liat-liat, statusnya juga udah official store di Tokped, jadi bukan sembarang toko. Sama dia ada nitip kode voucher juga buat penonton GadgetIn. Itu YZ-ID GadgetIn, biar bisa dapetin diskon 200 ribu buat charger Ori-nya Samsung. Pengertian banget sama derita user Samsung, soalnya sini banyak yang kotaknya tipis-tipis, karena nggak dapet charger. Jadi ya, terima kasih Shopee's buat pinjeman HP-HP Samsung-nya. Nanti pinjem yang lain boleh nggak ya? Kita mulai aja proses penghakimannya. Kita mulai dari yang paling murah dulu. Ini Samsung Galaxy A03 Core, ini nilainya B. HP Samsung sejuta coy! Gila, saya suka banget sama harganya. Kamera aman, desain nggak jelek. Tapi kalau inget, RAM-nya yang cuma 2GB, saya nggak yakin dia bakal bisa dipake dalam jangka panjang ya. Umurnya juga udah 1,5 tahun sejak launching, jadi ya B aja lah. Harus bener-bener yakin kalau anda cuma bakal pake HP-nya buat kerjaan super enteng. Next, Samsung A04e, ini penerus dari A03 Core yang tadi ya harganya 1,2 juta. Lebih baru, umurnya ini baru 4 bulan, dan RAM-nya udah 3GB. Nilainya pun B aja. RAM emang naik, chip agak kencangan dikit, tapi harganya juga naik, dan saya nggak terlalu demen desainnya sih. Plus, kameranya juga malah lebih jelek dikit dari A03 Core. Apalagi pas malem, ancur. Kamera 2 biji kalah sama sebiji. Ya nggak ngejutin sih, nilainya B. Next, Samsung A04e, harganya 1,3 juta. Yang ini saya kasihnya nilai B+, buat layar, desain saya nggak demen, murahnya berasa, main game juga nggak kenceng-kenceng banget, tapi kameranya anjay sih. Kalau lagi terang, bagus banget! Buat harga 1,3 juta, serius. Kalau lo liat, baru jelek. Ini HP paling murah Samsung yang paling value sih. 2 HP di awal tadi, buat yang budgetnya super-super mempet aja. Kalau bisa nambah, ini batas bawah lah. Oh iya, sedikit catatan buat harga. Dari tadi saya sebutin harga varian paling bawah ya. Kayak A04, dia itu 1,3 juta. Buat varian 332. Kalau mau lebih mantep, ada yang 64, itu harganya 1,5. Kalau bisa, ya jelas lebih bagus sih. Cuma ini batas paling bawah lah. Next, ada Samsung A04s, 1,8 juta. Disini harganya mulai loncat ya. Nilainya C. Saya kurang demen sih. Feelnya masih berasa murah, layar tetep kurang kaya warnanya, performa naik dikit. Pake Exynos! Belum bisa main game enak kaya MLBB, yang ngecarryin HP, yang selamatin dia dari nilai D, ada di kameranya yang cakep. Hebat! HP 2 juta kebawah bisa dapetin foto kaya gini. Udah agak jarang. Kalau anda bener-bener seneng sama kamera di HP murah, A04s ini bisa jadi pilihan. Next, kita tinggalin angka 0, mulai masuk ke Samsung A13. A13, harga 2,1 juta... Nilainya C juga. Banyak kurangnya sih. Sedikit kelebihan. Kurangnya apa bang? Layar 60Hz, main game MLBB, masih nggak lancar, 2 juta. Chipnya masih kaya A04s tadi soalnya. Fitur minim, no NFC, no gyro, sedikit. Lagi-lagi HP ini di carry oleh kameranya yang lebih cakep dikit, plus memori juga gede 128GB. Lagi-lagi cuma cocok buat orang yang doyan motret banyak. Lanjut ke A23 4G, harganya 2,9 jutaan, nilainya B aja. Disini kita dapetin upgrade performa yang lumayan jauh ya. Skor benchmarknya ini 2 kali lipat dari A13, tapi jatuhnya tetep nggak spesial gimana sih. Kan A13 itu lemot, terus 2 kalinya ya jadi biasa. Layarnya juga masih 60Hz, 4G juga. Cuma saya udah mulai suka sama desainnya, ini Samsung murah paling cakep yang bisa anda dapetin. Dibanding yang lain, yang murah tadi. Ya gokil, kameranya juga bagus, ada NFC, RAM 6GB, it's oke lah. Next, HP yang baru kemarin kita review nih. A14 5G, 14 5G, harga 2,999 juta. Mirip kaya A23 barusan harganya, dan nilainya B juga. Sifatnya kebalikan dari A23 yang ganteng. Kalo A14 5G ini kaya mau jadi S series tapi fail gitu. Terus bezel layarnya itu lho, waduh, yah tebel banget. Tapi layarnya kenceng, 90Hz, prosesor juga kenceng, fiturnya lumayan banyak. 5G lagi kan, kebalikan dari A23 lah. Lanjut ke M23 5G, harganya 3,5 juta. Dan disini saya bisa ngasih nilai A, akhirnya. Saya suka banget sama nih HP. Desainnya mungkin nggak super keren ya, tapi rasa Samsungnya khas banget, feel megangnya mantep, spek juga kenceng, bisa main banyak game, Snapdragon, udah 5G, layarnya cakep, baterai gede, banyak fitur, kameranya juga cakep, tapi harus agak stabil dikit pas kita ambil foto ya, soalnya lumayan mudah goyang. Di HP ini, dengan nambah 500 ribu, anda bisa lupain kekurangan 2 HP sebelumnya, dan bisa dapetin HP bebas pusing. Dia nggak dapet nilai S karena mungkin masih ada HP 3 juta lain yang lebih bagus ya, termasuk dari Samsung sendiri. Kita lanjut ke M33 5G, harganya juga 3,5 jutaan, ini mirip sama M23, tapi nilainya A+. Buat saya M33 ini lebih mantep dari M23, gara-gara mesinnya lebih kenceng, RAM lebih gede, sama kamera yang lebih oke. Layarnya aja yang buat saya lebih bagusan M23. Jadi kalau misalnya harganya sama, ya M33 sih, wajar ya, soalnya M33 ini harga launchingnya emang lebih mahal 200-400 ribu dari M23, tapi karena kemakan umur, harganya jadi mirip-mirip. Next, Galaxy A23 5G, harganya 3,7 jutaan, saudara-saudara, nilainya D, akhirnya ada yang nilainya D, bukan karena jelek gimana ya, tapi mendingan M33 5G yang tadi sih, A23 5G ini punya performa yang sama, tapi RAMnya lebih kecil, kamera lebih jelek. Desainnya ya bagus lah, ini seri A cuma, kayak dia lebih menang baru sama desain aja, rasanya sayang gitu, feelnya nggak sesuai harganya. Kecuali anda nyari desain ya, cuma kalau nyari desain, abis ini lebih bagus. Next, A33 5G, ini yang saya bilang desainnya jauh lebih bagus, ini harganya 4,3 jutaan, jadi selisih 600 ribu, ini nilainya A. Di kelas harga segini, Samsung berasa kuat banget. Masa HP 4 juta udah tahan air, kamera juga bagus, desainnya saya suka banget, layarnya juga enak banget dilihat, kelemahan Samsung di mid-range ini cuma soal chipset aja, yang susah saingan lah sama brand Cina yang speknya gila-gila, tapi masih playable banget game-game, plus aksesorisnya ya itu kekurangan juga, pelit banget, makanya Shopee sampe ambil peluang buat promosi voucher aksesoris kan. Ya A33 5G saya suka, cuma ada sedikit kekurangan. Kalau A53 5G yang harganya 5,3 juta, awalnya saya pengen kasih nilai D sih, entah kenapa nggak sukanya itu sampe ke hati gitu. Mungkin saya fanboy A52s ya. Tapi saya harus nyadar A52s itu udah pensiun, hilang dari peredaran, cukup dalam kenangan aja beredarnya, gantian A53 lah yang harganya udah turun, tapi tetep A53 itu nilainya C sih, saya lebih demen A33 5G kemana-mana daripada nih HP. Bedanya sejuta, mesin sama aja, kamera sedikit lebih bagus, sama poninya juga beda itu. Itu doang sih liat tuh kameranya, liat expressible. Entah dia sengaja kayak gitu karena difoto pake A53 atau gimana cuma berasa sih. A53 ada bagusnya, tapi nambah duit lumayan banyak. Jadi C, kalau D itu kan bener-bener udah jelek banget. C itu masih ada bagusnya lah. Terus ada M53 juga, lagi-lagi saya kasih nilai C. No, dia cuma kuat di mesinnya yang kenceng. Dimensity 900, tapi yang dibuang banyak banget. Anti air nggak ada, stereo speaker nggak ada, kamera jauh lebih jelek dari A33 5G. Bentuk nggak terlalu ganteng, aksesoris dilupain, HP ini menang performa doang, mending Xiaomi. Kalau anda emang cari HP 5 jutaan, yang nilainya A, Samsung, bahkan nilainya S, bisa liat S20 FE Snapdragon sih, kemarin parah bagusnya recommended, tapi umurnya udah 2 tahun lebih. Barangnya juga jarang, harganya nggak stabil, jadi saya nggak masukin sini. Ini yang baru-baru aja. Lanjut ke A73 5G, ini levelnya udah 7 juta, nilainya A. HP yang paling all rounded buat harganya sih, nggak kerasa ada kurang gimana, nggak ada bagian yang nonjol banget, tapi nggak ada bagian yang bikin males sama sekali. Anda boleh liat HP lain, ada bagusnya HP lain, kayak Xiaomi Mi 12T, itu kenceng banget. Cuma mungkin anda bakal balik ke sini lagi ya, soalnya Samsung ini pede sama kualitasnya, fiturnya juga ada yang spesial, jadi saya suka sama HP ini. Next ada Samsung Galaxy S23, ini paling baru nih. Harganya mulai dari 13 juta, kalau plus mulai dari 15 juta, nilainya A, nggak ada deal breaker gimana juga, nggak ada sisi negatif gimana kecuali aksesoris. Tapi HP ini nggak langsung auto recommend ya, mentang-mentang dia punya spek super bagus, kameranya keren, desainnya ganteng, soalnya HP lain, saingannya serem-serem juga, ini harganya udah belasan juta bos, jadi flagship lain nggak kalah bagus, anda mungkin bisa liat-liat dulu kalau misalnya seneng sama Samsung, ya bisa balik lagi ke HP ini. Ini nggak salah banget buat dibeli. Nah kalau 3 HP sisa ini, yang punya kami sendiri, ini bukan pinjeman, ada Z Fold 4, ada Z Flip 4, sama S23 Ultra. Ini semuanya nilainya S, akhirnya. Dan nggak heran juga ya, buat saya ini ketiga HP yang langsung auto beli aja, nggak usah banyak mikir, soalnya bagusnya kebangetan kalau anda tahu apa yang anda cari. S23 Ultra, S Pen sama kameranya Sakti Mandraguna, terus Z Fold 4 ini daily driver saya. Sampai sekarang nggak ada yang bisa nyaingin, walaupun udah banyak nyobain foldable lain. Z Flip 4 ini HP paling gaya. Saya malah lebih sering ngeliat HP ini di lapangan daripada Z Fold. Mungkin orang emang seneng ukuran HP standar ya, tapi bisa dilipet yang kenceng aja, nggak boros. Itu udah hebat. Jadi gitu, kelar juga. Rangkuman video ini mungkin gini ya, kalau anda nyari HP Samsung murah yang di deket saya ini, ya semuanya aman. Ada kurang, ada lebih sesuai harganya. Kalau 2-5 juta, harus agak hati-hati. Ada pilihan yang menurut saya oke banget, tapi ada yang nggak masuk akal juga. Saking banyaknya varian HP Samsung, mereka saling makan. Tapi kalau udah mahal, mejem aja udah nggak bakal nyesel kok. Nggak bakal zonk gimana. Jadi gitu aja video penghakimannya, kalau anda minat sama salah satu atau banyak HP Samsung mau borong, ya linknya udah saya taruh di bawah semua. Sekali lagi thank you banget buat shoppies yang udah repot-repot nyediin HP-HP ini, biar kita bisa tes kamera dan lain-lain. Nggak mudah loh, apalagi harganya pasti ada yang turun abis dibuka. Jadi silahkan mampir ke tokonya, jangan lupa buat say hi, chat atau apa gitu. Tapi kalau nggak beli, males juga ya balesin semua. Ya jangan lupa kalau anda tahu, anda datang dari feed ini. Biar nextnya ada Oppo, ada Vivo, ada Xiaomi, ya kan tokonya banyak tuh. Masih ada maunya gitu. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Nih goyang-goyang semua nih kayak, kalau lo tahan aplikasi di iOS tat-tat-tat-tat-tat-tat. Takut dihantam.